Pendekar Setia Jilid 26. Benar juga, serentak keempat perempuan itu melancarkan serangan gelap pula, ginkang mereka sungguh terlalu tinggi, betapa penjagaan kedua belas orang yang menang itu tetap ada enam orang yang tertutup roboh dan binasa seketika. Go Lam Tian yakin keempat perempuan ajaib itu pasti akan membantu pihaknya, siapa tahu ke enam orang yang menggeleptak tetap orang Goat Hengbon yang menang itu, seketika ia menjadi bingung, serunya, Taisu, apa koma apa artinya ini bawa kembali peti ini jengeksi nikoh tua bermuka buruk, engkau marasat kurang isi peti ini tanya Go Lam Tian mendadak terdengar seorang tertawa ngakak dan berseru, Haha, bukan tidak cukup melainkan permohonan bu ini salah alamat Go Lam Tian menoleh, dilihatnya seorang kakek buntung tangan bar diri dari ujung meja pertama sana, pelahan keem pisau maju ke tengah. Adakah petunjuk siampu kepadaku cepat Go Lam Tian memberi hormat, ia tahu siapa kakek buntung ini. Sekali Bu Hengbon menerima tugas bagi langganannya, selamanya akan dilaksanakan secara tuntas dan takkan mengkhianati langganan, tutur Ken Pisoh. Biarpun kau tambahkan upahmu sepuluh kali lipat juga keempat perempuan itu takkan membantu pihakmu untuk membunuh murid Tai Yang Bun yang menang itu, Hektometer, kakek cacat, kau kenal juga peraturan kami jengeksi nikoh tua. Tiba-tiba Ken Pisoh berkata pula kepada Go Lam Tian, jika mereka tidak mau terima permohonanmu agar bertindak secara terbalik, mengapa tidak kau mohon bantuanku saja apakah siampu dapat membantu seru Go Lam Tian dengan girang? Kata Ken Pisoh dengan suara lantang, pindahkan peti harta benda itu kemejaku, ku jamin Go Lam Tian pasti tidak dikalahkan oleh Tai Yang Bun, dalam keadaan demikian, kalau tidak mempunyai kepandaian sejati, siapa yang berani ikut campur urusan pelik ini? Maka tanpa pikir Go Lam Tian lantas memindahkan peti besi itu ke atas meja Ken Pisoh Nah, sekarang pertandingan babak ketiga boleh dimulai seru Ken Pisoh dengan tertawa Kedua pihak lantas tampil lagi 12 orang, sebelum bertanding, mendadak si nikoh tua bermuka buruk berseru, kakek buntung, kau berani merusak bisnis Bu Eng Bun, awas jika kepalamu berpindah tempat tatpi Ken Pisoh hanya tertawa saja tanpa menanggapi Hasil dari pertandingan babak ketiga ini 8 menang 4 kalah, yang lebih banyak kalahnya adalah pihak Go Ad Heng Bun Seperti tadi, seusai pertandingan, serem tak keempat perempuan muda itu beraksi pula, tapi pada saat yang sama Ken Pisoh juga ikut menyerang Waktu keempat perempuan muda itu mundur kembali ke tempat duduknya, si kakek buntung juga sudah kembali ke tempatnya Maka tertampaklah mayat bergelimpangan di tengah ruangan, seluruhnya 12 sosok tubuh, yaitu terdiri dari kedua belas orang yang menang itu Kalau keempat perempuan muda itu membinasakan keempat murid Go Ad Heng Bun yang menang, Kung Fu Ken Pisoh ternyata lebih tinggi daripada mereka Hanya dengan kaki kiri saja sekaligus ia menendang mampus kedelapan murid Tai Yang Bun yang menang Semua orang sama lupa memberi aplaus menyaksikan peristiwa luar biasa itu Tidak seorang pun melihat jelas kera bagaimana si kakek buntung menendang mati delapan orang sekaligus Padahal kedelapan orang itu adalah murid pilihan Tai Yang Bun Tentu saja muka Chin Pe Kling merah padam saking gemasnya karena kehilangan delapan anggota Tapi ia pun tidak berani menuntut balas kepada si kakek buntung dalam keadaan demikian Can pisoh duduk kembali di tempatnya Ia menenggak secawan arak lalu berseru lantang Nikoh jelek, kakek cacatkan tidak merusak bisnis Bu Eng Bun kalian Kalian boleh membunuh caramu dan aku pun boleh membunuh caraku Kedua pihak tidak ada sangkut paut Kakek bejat, jangan terlalu senang dulu, tunggu nanti Jengek si Nikoh muka jelek setelah kejadian babak ketiga Semangat Golem Tian terbangkit, segera ia berteriak Nah, Chin Pak Ling, sekarang bertanding babak keempat sebelum anak murid Goat Heng Bun tampil ke muka Lebih dulu kan Ciaw Bu telah memberi kuliah kepada mereka kera bagaimana harus bertindak Maka seusai pertandingan babak keempat, tidak ada seorang pun murid Goat Heng Bun yang menang Selagi kedua belas murid Tai Yang Bun merasa bangga, sekonyong-konyong bumbung mereka terasa kesemutan Kontan roboh dan binasa Ken pisoh telah mengitari kalangan satu putaran Dengan sebelah kaki saja ia mendepak mati kedua belas murid Tai Yang Bun seolah arah ajaib Ken pisoh, bentak Chin Pak Ling dengan murka, ada permusuhan apa antara Tai Yang Bun dengan mu? Mengapa kau turun tangan sekeji ini? Ini bukan urusan permusuhan, tapi urusan bisnis, urusan duit Jawab Ken pisoh dengan tertawa Apabila anda sanggup membayar lebih besar jumlahnya daripada harta pusaka Tian Tihu ini kepada aku Tentu kakek Buntung akan bekerja terbalik dengan membantumu Aku bukan orang Bu Eng Bun, tidak khusus bekerja dalam bidang ini Maka tidak perlu mengutamakan soal kepercayaan segala Yang penting bagiku, siapa membayar lebih tinggi? Kepadanya akan kubelah Chin Pak Ling tetap belum berani bentrok dengan kakek Buntung ini Ia menyadari apa yang mungkin terjadi bila mana dirinya bermusuhan dengan Ken pisoh Segera ia berpaling dan berkata kepada Kan Chiao Bu Dalam pertandingan empat babak ini pihakmu menang 16 orang dan pihak kami 32 orang Kedudukan 32 berbandir ke 16 Apakah Goat Heng Bun masih berani meneruskan pertarungan ini? Kukira lebih baik sekarang juga kau Bu Barks Goat Heng Bun Agar tidak mengalami kekalahan lebih besar lagi Bagi kehormatan dirimu sebagai ketua Ti Bang Pang juga akan kehilangan muka habis-habisan Ucapannya ini bernada kompromi Semula Chin Pak Ling menuntut agar Goat Heng Bun dan Ti Bang Pang harus dibubarkan seluruhnya Sekarang meski pihak Tai Yang Bun belum jelas akan menang Bila pihak lawan mau membubarkan Goat Heng Bun juga cukup baginya Namun sikap Kan Chiao Bu mendadak berubah keras Katanya dengan tertawa Chin Chiang Bun Apa yang kau katakan semula Janganlah terlalu cepat kau lupakan Kan sudah kau katakan Anak murid pihak mana yang paling banyak mati akan dianggap kalah Jadi tidak ditentukan oleh jumlah kemenangan anak murid masing-masing Huh, setiap orang melihat dengan jelas bahwa tadi sengaja kau kisiki anak buahmu agar pura-pura kalah Ejek Chin Pak Ling Kalau sengaja berbuat kalah Apakah caramu ini tidak memalukan mencari kemenangan lebih utama Pula menyelamatkan jiwa lebih penting Jawabkan Chiao Bu dengan tertawa Untuk itu boleh juga kau diru caraku Suruhlah anak muridmu pura-pura kalah Sekaligus juga menyelamatkan jiwa Dengan demikian Sisa enam babak selanjutnya seri Maka kedudukan sampai akhir tetap pihakmu yang kalah Kedudukan 32 berbanding 16 Mengapa pihak kami dianggap kalah terlak Chin Pak Ling dengan gusar Tapi pihakmu mati 20 orang anak buahku Hanya mati 16 pihakmu lebih banyak 4 orang Jelaslah Chin Chiang Bun sudah kalah Maka sesuai dengan perjanjian Mulai besok hendaknya Chin Chiang Bun Membubarkan Tai Yang Bun Sebelum keenam babak yang lain berlangsungkan Belum diketahui anak murid pihak mana yang akan mati Lebih banyak ujar Chin Pak Ling merasa sudah punya beking Kan Chiao Bu menjawab dengan ta'ajuh Jika kau ingin bertanding lagi juga boleh Bila kau anggap hidup anak muridmu terlalu lama Boleh suruh mereka lebih giat mengalahkan anak buahku Chin Pak Ling yakin anak muridnya lebih tangguh daripada pihak lawan Bila bertanding benar-benar Jumlah kematian anak muridnya pasti lebih sedikit Namun pihak lawan sekarang diperkuat oleh Ken Pisoh yang khusus hanya membunuh anak murid Tai Yang Bun Jika hal ini terus berlangsung Kematian pihak sendiri tentu akan lebih banyak Dan kalau kalah menang ditentukan dengan jumlah orang yang mati Jelas pihak sendiri pasti akan kalah Ia jadi menyesal telah berkomplot dengan Bu Yang Bun Sebenarnya perhitungannya cukup bagus Meski membuang biaya tidak sedikit Asalkan Bu Yang Bun dapat membunuh orang yang menang pada pihak lawan Baik kedudukan kemenangan pihak sendiri lebih banyak atau lebih sedikit Bila akhirnya yang mati dijadikan patokan Pihak sendiri tetap akan menang Siapa tahu di tengah jalan muncul seorang kakek buntung Sehingga terjadi senjata makan cuan sendiri Akibatnya pihak sendiri terdesak hanya bisa kalah tanpa bisa menang Pada waktu dia minta Bu Yang Bun melaksanakan permintaannya Yang diharapkan cuma membunuh anak murid pihak lawan yang menang Dan tidak ada syarat ikutan yang lain Sekarang Bu Yang Bun telah melaksanakan tugasnya dengan baik Sesuai permintaannya tapi hal ini justru tidak berguna Sebaliknya malah merugikan dasar licin dan lici Chin Pe Kling tidak mau bertempur bila tidak jelas akan menang Karena timbulannya perubaban yang merugikan ini Dia harus mencari akal lain akal ini dengan sendirinya menjadikan kain pisau Sebagai sasaran bila kakek buntung itu sudah dilenyapkan Sisa enam babak berikutnya baru bisa dimenangkannya Segera ia mendekati si Nikoh bermuka buruk Lalu bicara bisik-bisik padanya Nikoh tua itu kelihatan melengak air mukanya berubah Ia melirik beberapa kejap ke muka Chin Pe Kling Seperti sedang mengamat-amati wajahnya Dengan suara pelahan Chin Pe Kling memohon pula Jiupeng, hendaknya kau bantu diriku Akhirnya Nikoh tua bermuka buruk itu menghela nafas dan berbangkit Ucapnya, baik, hanya dapatku bantu dirimu dengan tenagaku sendiri Maklumlah, aku tidak dapat memerintah mereka berempat Jiupeng, kata Pe Kling Asalkan kau mau turun tangan, kakek cacat itu pasti bukan tandinganmu Kung fuku sudah telantar sangat lama Mungkin bukan tandingannya ujar si Nikoh tua Lalu ia keluar dari tempat duduknya dan berbicara terhadap Ken Pisoh Kakek cacat Aku ingin berunding denganmu Entah kau mau dengarkan atau tidak Silakan bicaraku pasang kuping mendengarkan Sahut Ken Pisoh Apakah kau mau menjual suatu kebaikan, kata si Nikoh bermuka buruk Coba katakan, ingin ku tahu dulu apakah berharga ku beli tawaranmu atau tidak Jawab Ken Pisoh Ku minta agar kedua pihak kita sama-sama tidak ikut campur urusan ini, kata si Nikoh tua Jika aku tidak mau, umpamanya bila demikian Sebelum ke enam babak pertandingan dilanjutkan Biarlah kita berdua menentukan kalah menang lebih dulu Ceka 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 Untuk ini, ku kira tidak perlu mengikat permusuhan denganmu Jawab Ken Pisoh sambil berkecek Jika engkau tidak mau mengikat permusuhan dengan Bu Engbun Maka ku harap kau beli persahabatan yang ku tawarkan ini Bagiku, duit di atas segalanya Ujar Ken Pisoh dengan tertawa Maka perlu ku ketahui lebih dulu apa imbalan persahabatan yang kau tawarkan ini Bu Engbun pasti akan ingat untuk membalas kebaikanmu Jawab si Nikoh tua dengan kurang senang Jawaban ini Kurang Realistis Ujar Ken Pisoh Sambil Menggeleng Melibat pendirian si kakek Buntung ada tanda-tanda akan goyah Cepat golem Tian berseru Ciam Pual, jangan kau ingkar janjimu setengah jalan Kan sudah kau terima pembayaran kami ingkar janji setengah jalan Wah, ucapanmu ini terlalu menusuk telinga Ucap si kakek sambil berkecek-kecek Jangan lupa, Ciam Pua telah menjamin pihak kami pasti takkan kalah Seru golem Tian pula, betul, memang pernah ku katakan begitu, ujar si kakek Tapi hal itu adalah karena tersedia satu peti batu permata di atas mejaku Sekarang ku kembalikan peti ini utuh bersama isinya Silahkan kau ambil kembali Apa artinya ini? Ciam Pua seru golem Tian dengan gugup titik Apalagi ku kembalikan pembayaranmu Janjiku juga ku tarik kembali Seru si kakek sambil tertawa Ia tidak menghiraukan golem Tian lagi Katanya kepada si nikoh tua Nah nikoh buruk, sudah kau dengar sendiri apa yang terjadi sekarang Titik jadinya orang tua telah kehilangan satu peti batu permata Lantas imbalan apa yang kau minta tanya si nikoh tua Seketika tak dapat ku pikirkan apa imbalan yang ku minta Cukup asalkan kau janji kelak akan kau penuhi Bila mana sewaktu-waktu ku tagih utang padamu Seru Ken pisau dengan tertawa Nikoh tua bermuka buruk memandang Chin Pekling sekejap lalu berkata Baiklah janji di depan para kesatria yang badir ini masakah Takkan kau penuhi kelak Ujar si kakek dengan gembira Melihat akalnya sudah mencapai sasarannya Chin Pekling memberi hormat kepada si nikoh tua dan berkata Terima kasih Jiupeng ia berpaling dan berseru dengan gembira terhadapkan Chiaubu Nah, Bu Anhuakun Sekarang pertandingan boleh dilanjutkan Kita sama-sama tidak perlu mengandalkan bantuan orang lain Dan boleh mengukur tenaga sejati masing-masing IHM Memang seharusnya demikian Kan pihakmu yang memakai tipu muslihat lebih D.U.E.J. Kan Chiaubu Kedua pihak lantas menampilkan lagi 12 orang ke tengah kalangan Mereka tidak perlu takut lagi akan terbuuh Maka semua nfa mengeluarkan kemahiran masing-masing untuk bertempur Pertarungan ini jadi sangat seru Belasan jurus kemudian Kedua pihak lantas saling labrak dengan senjata Kini bukan lagi pertandingan menentukan kalah menang Asal menyentuh lawan saja Tapi saling labrak mati-matian tanpa kenal ampun Keadaan tambah tegang Suasana semakin ngeri Yang menang terluka Yang kalah binasa Ruang pesta seketika banjir darah Melihat pembunuhan yang mengerikan ini Para hadirin ada yang geleng-geleng kepala Ada yang merasa puah dapat menyaksikan pertarungan sengit ini Bila mana ketegangan memuncak banyak tetamu yang menegak arak Dan begitu arak dalam guci habis Guci baru segera diantarkan lagi pada guci arak yang disuguhkan belakangan ini Isinya tidak berbeda dengan arak yang duluan Tapi gucinya ada kelainan Hal ini tidak diperhatikan oleh mereka Minum arak sambil menyaksikan pertarungan seru Sungguh tontonan yang menyenangkan Maka secawan demi secawan semua orang asyik menenggak arak Tanpa terasa isi guci besar juga sudah mereka habiskan dalam waktu sekejap Hanya pada meja sini koh bermuka buruk itu Guci arak yang disuguhkan itu sama sekali tidak dijamah Mereka berlima benar-benar tidak makan dan minma apapun Dalam pada itu pertarungan antara ke-120 murid masing-masing pihak itu sudah tinggal babak terakhir saja Korban yang jatuh dalam 9 babak yang telah berlangsung itu kira-kira seimbang Chin Pe Kling menaruh harapan besar terhadap anak murid yang maju pada babak terakhir itu Apabila ke-12 murid ini menang seluruhnya Maka berarti pula pihak Tai Yang Bun keluar sebagai pemenang Dia juga minum arak dengan tangan berkeringat dingin Diperhatikannya setiap perubahan di tengah kalangan Kedua belas murid pada babak terakhir ini merupakan inti kekuatannya Ia percaya kemenangan pasti tidak menjadi soal Di sebelah lain kan Ciau Bu ternyata juga adem ayam saja Sama sekali dia tidak menghiraukan kalah menang pada babak terakhir ini Selagi ke-12 partai yang bertanding itu memuncak ketegangannya Sekonyong-konyong ada orang berteriak Di dalam arak ada racun seketika terdengarlah suara gedubrakan Para penonton berturut-turut roboh terbanting ke bawah meja Sungguh lihai racun ini Begitu mulai bekerja korbannya seketika jatuh pingsan Kedua belas partai yang sedang bertanding itu sebelumnya juga sudah minum arak dari guci yang disuguhkan Kemudian maka sampai di sini mendadak pertempuran juga berhenti Sebab ke-24 orang serentak juga roboh terjungkal Dalam waktu singkat beberapa ratus orang sudah roboh sebagian besar Yang belum roboh juga sudah sempoyongan dan akhirnya pasti juga amruk Akhirnya yang masih berduduk tinggalkan Ciaubu bersama dua pembantunya Dan orang yang duduk di meja sini koh tua bermuka buruk itu Kedua pembantu kan Ciaubu itu ialah Golem Tian dan Ceti Peng Dengan pengahnya kan Ciaubu memandang sekelilingnya Katanya dengan tertawa Akhirnya semuanya masuk perangkapku juga dia bertepuk tangan tiga kali Dari sekitar ruangan lantas membanjir masuk anggota Goat Hengbun dan anak buah Tibangpang Kan Ciaubu memberi perintah Asalkan bukan kawan sendiri Semuanya ditutup hiat cu kelumpuhannya Diringkus atau kalau perlu dibunuh Chin Peckling tidak sedikit menenggak arak beracun Dalam keadaan tak sadar ia pun menjadi tawanan Agaknya si nikoh tua bermuka buruk itu mempunyai hubungan istimewa Dengan Chin Peckling pada masa lampau Maka sekuatnya dia menerjang maju dan Chin Peckling dapat dirampasnya Selagi beberapa anggota Tibangpang hendak meringkus Champi Soh yang terkapar di samping beja Mendagak kakek itu melompat bangun Sekali kaki menyapu Kontan beberapa orang itu diserampang roboh Nikoh yang datang bersama Champi Soh dan mengaku Orang Cupi M itu sejak awal tadi sampai akhir Tidak pernah buka suara Sekarang ia pun roboh pingsan Segera Champi Soh mengempitnya dan menerjang keluar Satu pun tidak boleh dibiarkan lolos teriakan Chiao Bu Padahal yang masih hidup benar tertinggal Champi Soh Si nikoh tua bermuka buruk dan keempat perempuan muda berkerudung itu Nikoh tua mengempit Chin Peckling dan terkepung rapat oleh berpuluh orang Goat Hengbun keempat perempuan muda itu sebenarnya tidak mau turun tangan Tapi demi mendengar perintahkan Chiao Bu yang tidak boleh lolos seorang pun Serem tak mereka lantas menyerang musuh yang mengetungnya Kung Fu mereka berempat memang sangat tinggi dan sukar diukur Berbeda si nikoh tua yang agak kerepotan karena membawa Chin Peckling Mereka menyerang dengan lincah dan ganas Setiap jurus serangan selalu mematikan lawan orang yang mengerubut keing pisau terlebih banyak lagi Malahan semuanya terdiri dari jago pilihan Goat Hengbun Si kakek buntung itu mengempit si nikoh dengan tangan kanan Hanya kedua kakinya saja yang bekerja cepat untuk menerobos tepungan Dengan sendirinya keadaannya cukup repot Dilihatnya musuh yang mengepung bertambah banyak Bila mana tidak turun tangan keji mungkin sukar lagi meloloskan diri Mendadak dia membentak aneh juga Jelas tangan kirinya buntung dan kelihatan lengan bajunya berkibaran mendadak Dari dalam lengan baju terjulur keluar sebuah tangan yang memakai sarung tangan berwarna emas Sekali tangan kiri itu bekerja Sekaligus belasan orang dibinasakan orang yang terbunuh itu Ada yang pecah kepalanya, otaknya berceceran, ada yang dadanya remuk terpukul Sehingga isi perut berhamburan kematiannya yang mengerikan ini membuat jari para pengerubutnya sehingga tidak berani mendekat lagi Ketika dilihatnya si nikoh bermuka buruk dalam keadaan bahaya Segera ia gunakan langkah ajaib untuk menerobos keluar dari kepungan yang agak mengendur itu sehingga berada di sampiak si nikoh muka buruk Begitu tangan kiri berwarna emas itu menyambar Dalam sekejap dilancarkan lebih 20 jurus serangan Setiap serangan tidak pernah kosong Satu kali serang seorang roboh Lebih 20 kali serang juga likuran orang terjungkal dan mati dalam keadaan yang mengerikan serangannya Yang keji dan ganas ini sungguh sangat liai Entah siapa yang menyeret karena ketakutan Para pengepung itu sering tak menyurut mundur Sisa anggota Goat Hengbun yang lain tentu saja takut mati Maka beramai-ramai mereka pun melompat mundur Sesudah bergabung dengan nikoh bermuka buruk itu Dengan suara tertahan kakek buntung itu mendesis Mari kita terjang keluar bersama Sesungguhnya siapa kau tanya si nikoh tua dengan sangsi Haha, aku inilah Ken Piso Jawab kakek sambil tergelak Tapi siapa yang mau percaya Jelas kedua tangannya tidak ada yang cacat Lebih-lebih kufu sakti yang dilancarkan tangan kirinya itu sungguh tidak kepalang lihainya Betapapun orang tidak percaya dia seorang cacat Dalam pada itu, biarpun ilmu silat keempat perempuan muda itu cukup tinggi Namun mereka adalah orang perempuan yang berbadan lebih lemah dan tak dapat bertempur terlalu lama Keadaan mereka sekarang sudah payah Napas terengah-engah dan mandi keringat Meski belum kelihatan berbahaya Jelas sulit untuk meloloskan diri dari kepungan musuh Salah seorang perempuan muda itu bertubuh lebih lemah daripada ketiga kawannya Kelihatan dia masih menyerang dengan jurus yang hebat Namun sesungguhnya sudah kehabisan tenaga Mendadak ia berteriak nyaring Yewi, tidak lekas kau bantu diriku Kukiranya Ken pisoh atau si kakek buntung adalah samaran Yewi Orang lain tidak mengenalnya Tapi sejak tadi Pekian sudah tahu kakek cacat ini samaran anak muda itu Jangan khawatir, Pekian, akan ku bantu teriak Yewi Mendengar nama Yewi, seketika pucat wajahkan siobu Ia heran apakah anak muda itu bisa hidup kembali Jangan-jangan dahulu cuma pura-pura mati saja terkena pukulannya Yang lebih aneh lagi adalah jelas minum arak beracun Mengapa dia tidak keracunan seperti yang lain? Kan ciaubu menjadi sanksi Jangan-jangan Yewi telah berlatih sehingga mencapai tingkatan yang sempurna Dan tidak mempandiracun padahal sebabnya Yewi tidak keracunan Bukan karena ilmunya sudah mencapai tingkatan sempurna Apa yang disebut tidak mempandiracun adalah hal yang tidak mungkin terjadi Soalnya tadi keburu Yewi merasakan di dalam arak beracun Pada saat belum pingsan benar cepat ia mengeluarkan Jetyapko dan diciumnya dengan keras Bau harum Jetyapko dapat menawarkan obat dius Maka waktu anggota Tibang Pang hendak meringkusnya segera ia melompat bangun Begitulah Yewi terus menerjang ke depan Kemana dia tiba tiada seorang pun mampu merintanginya Pekian masih lemah karena habis melahirkan Tenaganya belum pulih seluruhnya Sekali ini Bu Engbun telah menerima pembayaran besar dari Chin Pekling Tapi Chin Pekling menuntut agar keempat duta Bu Engbun harus keluar seluruhnya Mengingat uang, matelumlah, memang itulah pekerjaan mereka Maka empat mula Bu Engbun telah keluar sekaligus Adapun nikoh tua bermuka buruk itu adalah Soh Sim Ibu kandung pekian orang Bu Engbun yang menerima order pekerjaan Biasanya dilakukan oleh perempuan muda yang menjadi ahli waris selanjutnya Orang tua harus mengundurkan diri dan menjadi nikoh untuk melayani putrinya sendiri Dan tidak ikut campur bisnis lagi Sebabnya nikoh bermuka buruk ini ikut datang adalah karena kesehatan pekian belum pulih kembali Maka dia ingin menjaganya Pekian tidak tahan dar tempur lama Ia tahu bila bertahan lebih lama lagi Bukan mustahil jiwanya bisa melayang apabila sedikit meleng saja Maka ketika Yeui muncul dalam samarannya sebagai kent pisau Biarpun samaran anak muda itu sangat persis Namun tutur kata dan gerak-geriknya tidak dapat ditutupi seluruhnya Orang yang pernah hidup berdekatan dengan dia pasti dapat melihatnya Pekian sudah melahirkan anak Yeui meski istri tidak resmi Dengan sendirinya sudah cukup dikenalnya Yeui dari dekat Semula sebenarnya dia juga tidak berani memastikannya Tapi setelah Yeui menggunakan tangan buntung samarannya segera pekian tidak sangsi lagi Dalam keadaan bahaya Dengan sendirinya ia berteriak minta tolong kepada Yeui Meski dia tahu akan kurang menguntungkan bila mana samaran Yeui dibongkarnya Tapi keadaan terpaksa tidak dapat berpikir banyak lagi Berpuluh orang yang mengepung pekian itu juga sudah tahu keperkasaan Yeui Bahkan caranya membunuh orang sangat ganas Maka semuanya menjadi juri bila didekati anak muda itu Yeui kenal watak pekian yang kepala batu Kalau tidak terpaksa tidak nanti minta tolong padanya Jelas keadaan nona itu sekarang sudah payah Maka cepat ia menubruk ke sana Tangan saktinya bekerja cepat Sekali hantam satu korban Berturut dua ia merobohkan lagi belasan orang Semuanya kepala pecah dan otak berhamburan Yeui sudah memutuskan untuk melakukan tindakan ganas Sekali mau men bunuh harus bikin pecahnya limusuh Benar juga setelah sebagian pengerubut pekian itu dibinasakan Yang lain menjadi ketakutan dan menyurut mundur dengan cepat Mereka benar-benar sangat takut terhadap Yeui Terhadap tangan sakti Yenggelihai itu Setelah Yeui membebaskan pekian dari kepungan musuh Nona itu sudah kehabisan tenaga Ia jatuh terduduk dengan lemasi nikoh tua Menguatirkan keselamatan anak perempuannya Cepat ia mamburu maju untuk mengurut tubuh pekian Dan Yeui juga melepaskan nikoh yang dikempitnya itu Nikoh ini bukan lain ialah kogokya alias soh sim Di sekitar mereka masih mengepung musuh yang tidak terhitung jumlahnya Tapi lantaran juri terhadap Yeui Siapa yang berani menerjang maju? Mereka hanya menyaksikan Yeui mengeluarkan jatuh Untuk diendus oleh bokya Sungguh terlalu sekian banyak orang yang mengepung Tapi musuh dibiarkan berbuat sebebasnya Entah siapa yang berteriak lebih dulu Serbu karena anjuran ini Serem tak belasan orang menerjang maju lagi Tapi Yeui tetap tenang saja Jangankan dia Sekalipun si nikoh tua bermuka buruk juga tidak menghiraukannya Ia percaya kepada kemampuan Yeui Segalanya tentu akan aman Maka tanpa melirik ia tetap menguruti pekian Yeui sibuk mengenduskan jatuh Kepada hidung kobokya yang di pangkunya Ia berjongkok tanpa bergerak Tapi ketika seorang musuh berpedang menyerang Mendadak tangan kirinya meraih ke belakang Dengan tepat tangkai pedang lawan terpegang Malahan orang itu ingin melepaskan pedang saja Tidak sempat Tangan dan tangkai pedang terpegang sekaligus Yeui tidak banyak pikir Juga tidak membuang waktu sedetik pun Begitu terpegang pedang segera menyabat ke belakang Orang itu juga ikut melayang dengan masih memegangi tangkai pedang Yang diserang Yeui adalah penyerbu pada barisan terdepan Kemana sinar pedang menyambar Tiada seorang pun yang lolos Semuanya terkutung menjadi dua sebatas pinggang Dengan sendirinya kejadian ini Menghalangi penyerbu Yang berada di belakang Pada saat yang hampir sama Orang yang masih memegang tangkai pedang juga terpotong-potong oleh senjata para penyerbu Sehingga bagian tubuh berhamburan Hanya tertinggal telapak tangannya yang masih menggenggam tangkai pedang yang terpegang Yeui itu Serangan Yeui ini sungguh luar biasa dan mengerikan Betapa tidak takut mati juga ciutnya linia Jika maju pasti mati Biarpun seribu kali tidak takut mati juga tiada gunanya Seketika kegaduhan menia di merda Kepungan masih rapat Tapi tidak ada yang bergerak lagi Dengan air muka pucat takut semuanya memandang kelima musuh yang berada di tengah Bok ya siuman, pek yang juga sudah mulai pulih tenaganya Empat orang serentak berdiri Yeui membuang pedangnya Tangan pemilik pedang itu masih tetap menggenggam kencang pada tangkai pedangnya Dengan khawatir pek yang berkata kepada Yeui Mohon engka suka membantu ketiga cici agar mereka tergabung dengan kita Yeui mengangguk Begitu langkahnya bergerak para pengepungnya lantas menyikir dengan ketakutan Ketiga kakak pek yang itu masing-masing bernama Ginjoat, Tokin dan Klopging Kungfu mereka juga tergolong untuk Musuh yang hadir di sini tiada satu pun bisa menandingi mereka Tapi karena pertempuran berlangsung cukup lama Kini lengan mereka pun terasa pegal linung Keadaan cukup gawat Yeui terus melangkah maju Kemana dia tiba Para pengerubut di situ lantas bubar Tiada seorang pun berani menyerang Hampir meledak perut Kan Chiaubu saking gemasnya Percuma ribuan anak buahnya itu Ternyata semuanya tukang ke gares belaka Padahal mereka tidak dapat disalahkan Sesungguhnya Yeui terlalu lihai bagi mereka Sedangkan Kan Chiaubu sendiri juga tidak berani maju menghadapinya Dengan dipimpin Yeui Segera mereka melangkah keluar Yeui paling depan Di belakangnya mengikut Bokya Si Nikoh tua dan Pekian berempat Chin Pekling masih belum sadar Dan tetap berada dalam pondongan si Nikoh tua Setiba pintu luar Di situ berdiri tiga orang Kakek kekar dengan rambut dan jenggot Sudah memutih perak Dari kekar berdiri ketiga kakek itu Yeui tahu mereka Pak Ati bukan sembelarang orang Dan jauh untuk bisa dibandingi dengan musuh yang berada di dalam tadi Ketiga kakek yang lain daripada yang lain itu Berdiri satu di depan dan dua di belakang Yang di depan segera menegur Yeui Apakah hendak pergi begini saja Kalau tidak begini lantas bagaimana jawab Yeui Sudah cukup kau pamer kegagahanmu Orang yang kau bunuh tidak sedikit jumlahnya Kami juga menyadari tidak mampu menahan dirimu Jika sekarang kau mau pergi Boleh, silakan kata kakek itu Dan bagaimana dengan kawan ku Tanya Yeui Asaikan mereka suka Boleh ikut pergi bersamamu Lantas apalagi yang kalian rintang Yang bukan kawanmu Tidak boleh ikut pergi Ucap si kakek dengan tegas Siapa yang kau maksudkan Tanya Yeui Dia sahut si kakek sambil menuding Chinpekling yang berada dalam rangkulan Si Nikoh tua bermuka jelek Pejabat ketua tayang bun sekarang Betul, dia memang tidak boleh ikut pergi bersamaku Dia bukan kawanku Kata Yeui Kami tahu Makanya kami harus menahannya di sini Ucap si kakek Yeui berpaling Tapi belum lagi dia bicara mendadak Si Nikoh bermuka buruk berteriak Tidak orang ini harus ku bawa pergi Nikoh tua bermuka buruk Yang juga bergelar Soh sim itu adalah ibu kandung Pakian judi sama dengan ibu mertua Yeui Betapapun anak muda itu harus membelanya Maka dia berpaling kembali Sambil langkat pun Dak katanya kepada si kakek Apa boleh buat Meski dia bukan kawanku Tapi dia adalah kawannya kawanku Jika demikian Bila kami main rampas orang dengan kekerasan Kau pun akan ikut campur Tanya si kakek Yeui menggeleng Aku tidak perlu ikut campur Chin Pexling juga terhitung musuhku Jika kalian bunuh dia kan kebetulan bagiku Dan tiada sangkut paut dengan urusanku Baik Boleh kita berkawan Aku si koh bernama Peng Kata si kakek Lalu ia tuding kedua kawan di belakangnya Kedua orang ini adalah saudara angkatku Namanya Tan Ho dan Kan Hau Chai Hei Yeui Segera anak muda itu pun memperkenalkan diri Sambil menjura Pada saat itu kan Chiao Bu juga telah keluar Melihat ketiga Tiang Lo Atau orang tua perguruannya Sedang bercengkeraman dengan musuh Dengan kurang senang Ia lantas berkata Koh Tiong Lo Orang si Yeui itu adalah musuh kita Yeui meliriknya sekejap sambil mendengus Sedangkan Koh Peng lantas menjawab Musuh perguruan kita hanya orang tai yang bun Orang lain bukan musuh Di balik ucapannya seakan-akan menyalahkan Kan Chiao Bu Yang sembelarangan bermusuhan dengan orang Sehingga mendatangkan lawan tangguh Seperti Yeui Kan Chiao Bu Menyadari keadaan tidak menguntungkan dirinya Jelas karena kapok benar-benar terhadap Kelihayan Yeui Maka anak buah sendiri tidak berani lagi Memusuhi anak muda itu Apabila dirinya tidak didukung oleh ketiga Tiang Lo ini Betapapun juga tidak berani perang tanding Dengan Yeui yang sudah bukan lagi Yeui yang dulu itu Koh Peng lantas maju ke depan si Nikoh Muka buruk katanya Tai Su, harap kau tinggalkan Chin Pe Keling Tidak bisa Memangnya kau mau apa jengek si Nikoh tua Tai Su, sesungguhnya ada hubungan apa antara dirimu dengan dia Tanya Koh Peng Tidak perlu kau tanya hubungan kami Jawab si Nikoh tua dengan ketus Sebenarnya yang ditakuti Koh Peng Ialah Yeui yang mahalihai itu dan bukan jari kepada Nikoh tua itu Maka dengan sabar ia berkata pula Seharusnya kau tahu keadaan sekarang sangat tidak menguntungkan kalian Namun kami tidak ingin mempersulit dan cuma minta Chin Pe Keling ditinggalkan Apabila di antara kalian tiada hubungan yang istimewa Mohon Tai Su suka memenuhi permintaanku Diam-diam Yeui juga menyesali ibu Pe Kian yang tidak bisa melihat gelagat Apalah yang dikatakan Koh Peng memang benar Anak buah kan Chiaubu hanya gentar menyaksikan serangan mautnya tadi Apabila mereka menjadi nekat dan bertempur mati-matian Jelas keadaan sangat tidak menguntungkan dirinya yang cuma beberapa orang ini Apalagi kalau mereka juga pasang barisan dinding manusia Seperti anak murid Cupiem Mungkin tiada seorang pun di antara mereka yang dapat lolos dengan hidup Siapa tahu si Nikoh tua tetap ngotot teriaknya Sekaliku bilang tidak tetap tidak Jika mampu boleh kau bunuh dulu diriku dari luar Tadi Koh Peng sudah mengikuti pertarungan mereka Ia yakin selain Yeui Selebihnya tiada seorang pun dapat menandingi dirinya Diam-diam ia pikir apa susahnya jika hendak kubunuh dirimu Tapi dengan tenang ia berkata pula sambil memberi hormat Betapapun takkan kubunuh dirimu Namun Tai Su berkeras tidak mau meninggalkan orang suci itu Terpaksa aku harus menerampas Dia sengaja memberi pernyataan demikian Tujuannya supaya didengar Yeui bahwa tiada maksudnya hendak mencelakai kawannya Nikoh bermuka buruk itu siap siaga Mendadak tangan kiri Koh Peng pura-pura menghantam Tapi tangan kanan terjulur ke depan dari bawah Gerak serangan ini tidak aneh Namun suatu serangan praktis Ditambah lagi cepat luar biasa Sungguh sukar dihindari Nikoh tua itu membawa Chin Petling Sukar baginya untuk menghadapi serangan lawan Terpaksa ia menggeser ke samping Koh Peng bertekad harus berhasil merampas tawanan itu Maka sudah diperhitungkan ke arah mana si Nikoh tua akan berkelit Maka begitu Nikoh tua itu bergeser Segera ia mendahului mendesak maju Jadi geseran Nikoh tua itu tetap belum terlepas dari ancaman Koh Peng Karena kuatir melukai si Nikoh tua sehingga Yewi ikut campur Mendadak Koh Peng mengganti pukulannya menjadi cengkeraman Sehingga tubuh Chin Petling tepat dipegangnya Sekali sasarannya terpegang Segera ia kerahkan tenaga sepenuhnya Sekali tarik Chin Petling harus dirampasnya Tenaga dalam si Nikoh tua memang kalah kuat daripada Koh Peng Sesaat itu ia pun merasa tidak sanggup menahan tubuh Chin Petling Terpaksa ia berteriak Cepat tanpa dijelaskan siapa yang diminta cepat turun tangan Segera Pet Yang tahu dirinya yang diminta menolong Seng Ibu Meski orang Bu Engbun biasanya tidak mementingkan kekuasaan Ibu Tapi dalam keadaan begini Cukup bicara tentang sesama seperguruan saja Pantas untuk memberi bantuan Maka kedua tangan Pek yang terus menghantam ke depan Ilmu pukulan Pek yang sangat hebat Setiap ilmu pukulan di dunia ini Asalkan pernah dilihatnya segera dapat diketahui Kera mematahkannya Maka bertapa tinggi ilmu pukulannya sendiri Tidak perlu lagi dijelaskan Tentu saja sangat lihai serangannya Dan sangat rapat pertahanannya Dan sekali dah menyerang Mau tak mau musuh harus berusaha menyelamatkan diri lebih dulu Benar juga Melihat pukulan Pek yang selihat itu Terpaksa Koh Peng membatalkan serangannya Dan menyelamatkan diri lebih dulu Yeui kuatir Pek yang tidak mampu melawan tenaga Pukulan Koh Peng yang dasyat Segera ia melangkah maju Tangan kiri terjulur dan mengandang di tengah kedua orang Tangan kiri Yeui menguasai kesaktian Su Chiao Sin Kang Cukup satu gerakan biasa saja sudah dapat mematahkan Pukulan dasyat apapun Maka Koh Peng terdesak mundur Sekaligus juga mengelakkan tenaga pukulan Pek Yan Pek Yan memang lagi heran Kemajuan peset tenaga dalam Yeui Dan belum pernah dirasakannya sendiri Sekarang langsung ia merasakan kelihayan tenaga Yeui Hal ini membuatnya heran dan bingung Pikirnya, Kung Fu macam apakah ini Mengapa tanpa sesuatu jurus lantas dapat mematahkan serangan orang Di mana titik lemahnya juga tidak terlihat Ia tidak tahu justru satu gerakan pukulan yang paling umum Setiba di tangan Yeui akan berubah menjadi jurus serangan tak terpatahkan Sekalipun bagi Pek Yan yang biasanya serba bisa mematahkan jurus serangan apapun Kejut Koh Peng ternyata melebih Pek Yan Sesudah menyurut mundur Ia tidak berani menyerang lagi Serunya, apakah tidak ada persahabatan lagi Kawanku berkeras tidak mau mengalah Terpaksa mohon Anda suka melepaskannya pergi Sahut Yeui Chin Pek Ling musuhmu atau bukan seru Koh Peng dengan gusar Dia memang musuhku Jawab Yeui Dan engka sengaja membiarkan kawan sendiri membelah musuh Jika kawanku hendak membelahnya Apa boleh buat kawan lebih penting atau musuh lebih penting Tentu saja kawan lebih penting Jika begitu, demi keamanan kawanmu Kenapa tidak membiarkanku rampas Chin Pek Ling Akanku beres musuhmu Kalian dapat pergi dengan amankan Semuanya jadi baik dan sama-sama senang Maksudmu supaya aku tidak ikut campur Koh Peng mulai tak sabar Teriaknya, betul Dengan begini kita dapat bersahabat Justeru lantaran sahabat lebih penting Mau tak mau aku harus ikut campur Koh Peng sangat benci kepada Tai Yang Bun Ia sangat penasaran jika Chin Pek Ling tidak dibekuknya Dengan gusar ia membentak Orang si Yeui, sikapmu ini kan terlalu meremahkan Kami bukan kuremahkan dirimu Jika anda menganggap Yeui seorang sahabat Sudilah engkau bersabar Sementara waktu apa artinya ucapanmu Tanya Koh Peng Maksudku, biarlah sementara ini Chin Pek Ling dibawa pergi oleh kawanku Boleh kalian mencari perkara lagi kepada Chin Pek Ling Koh Peng menggeleng kepala dan menjawab Tidak bisa Mana boleh melepaskan harimau kembali ke gunung Setiap anak murid Goat Heng Bun kami Pasti tidak dapat melakukannya To'ako, selapet, yan Untuk apa banyak cincong dengan dia Bila engkau condong kepada ibuku Hendaknya kau bela sampai akhirnya Apa gunanya banyak bicara Jika orang tetap tidak mau menerima maksud baikmu Hektometer Jadi menurut pikiran Nona Kalau periu boleh bertempur lagi Jenge Koh Peng Kalau tidak begitu Memangnya kalian mau melepaskan kami Pergi Pekian balas menjenek Jika kalian mau pergi Tidak nanti ada yang mempersulit Asal saja jangan membawa serta Chin Pek Ling Tapi sayang Ibu tetap ingin membawa pergi Chin Pek Ling Kata Pekian Itu berarti tidak ada damai Seru Koh Peng dengan gusar Makanya aku bilang kepada To'ako Tidak perlu banyak omong lagi Jengek Pekian Hendaklah disadari Bila bertempur lagi Tentu urusan tidak sederhana lagi Seperti tadi Teriak Koh Peng Huh Apa gunanya cuma bicara saja Ayolah mulai dengus Pekian Apakah kau takut anak muridmu Akan mati lebih banyak lagi Sejak tadi Koh Peng berusaha kompromi Yang dikehendaki hanya Chin Pek Ling saja Sebab kalau bertempur lagi Meski lawan tak nanti bisa lolos Tapi anak murid sendiri Pasti akan banyak jadi korban Terutama menghadapi Yeui yang jelas sangat lihai itu Namun Koh Peng juga bukan seorang penakut Karena ucapan Pekian tadi Seketika panas hatinya Katanya sambil memandang Yeui Bagaimana dengan pendapat Anda Ia pikir asalkan anak muda itu bersikap tegas sedikit Mau tak mau kedua ibu dan anak itu harus berpikir lagi Segala kemungkinannya dan takkan ngotot membawa pergi Chin Pek Ling Tak terduga Yeui malah memujuknya dengan tertawa Kukira bolahlah engkau memberi kelonggaran sekali ini kepada mereka Dengan gusarkoh peng berkata Sedemikian kau tunduk kepada kehendak mereka Sesungguhnya mereka itu apamu dia istriku Jawab Yeui sambil menuding Pekian Bahwa di depan umum Yeui mengakui Pekian sebagai istrinya Karuan Nona itu terkejut dan juga bergirang Sungguh ia merasa sangat bahagia Tapi hati seorang lain justeru kebalikannya Merasa kecut dan sedih Dia bukan lain daripada kobok ya Yang juga bergelar soh sim setelah menjadi nikoh Setelah dibawa lari dari cupiem oleh Yeui Mereka lantas menuju ke Bujiang Di sini mereka mendengarkan Ciaubu hendak merayakan sebulan umur putrinya Maka mereka lantas menyamar ke markas Ti Bangpang Dan bermaksud mencari kesempatan untuk membunuhkan Ciaubu Selain untuk membalas dendam pribadi Sekaligus Yeui juga ingin menumpas kejahatan Agar Goat Hengbun dan Ti Bangpang tidak telanjur terperosot Di bawah pimpinan Kan Ciaubu yang kejitu Kalau sampai pengaruhnya meluas Tentu dunia Kangowa akan tambah kacau Dalam perjamuan itu Yeui menyamar sebagai Kang Pitoh atau si kakek Buntung tangan dari Jit Khan Soh yang disegani itu Maka dia mendapat kehormatan berduduk pada meja utama Mestinya terbuka banyak kesempatan baginya Untuk membunuhkan Ciaubu Namun sebegitu jauh Yeui belum turun tangan Yang maklumlah Betapapun dia dan Kan Ciaubu adalah Saudara sekandung dari satu ibu dan lain ayah Hubungan batin saudara inilah membuat hati Yeui Tidak tega membinasakan manusia iblis itu Ketika si Nikoh bermuka buruk muncul bersama keempat Nona berkerudung bukan cuma Yeui saja Soh Sim atau Yaji juga segera mengenali Satu di antaranya adalah Nona yang pernah tinggal bersama Yeui Di dasar lembah kurung itu Nona itu telah melahirkan anak Yeui Kemunculannya tentu saja membuat hati Yaji tidak enak Meski sekarang dia sudah menjadi Nikoh Apalagi hubungan Nona itu dengan Yeui juga sudah pernah diberitahukan oleh Yeui kepadanya Kiranya pada pertemuan yang mengharukan di luar cupi em dahulu Lantaran dalam badan Yeui terdapat kadar racun liap humpia Sehingga mempengarungi indera pancumannya Maka bau badan Yeui terasa berbau busuk bagi Yeui Jadi bukan disebabkan anak muda itu benci dan jemuh padanya Sekarang Yeui sudah makan lihi yang nyap yang dapat menawarkan racun bau busuk itu Maka dapatlah anak muda itu berkumpul dengan Yeui tanpa merasakanlah suatu kelingan lagi Setelah hal ini dimengerti Yaji Ia tidak lagi salah paham kepada Yeui Ia merasa dalam keadaan demikian dapat berkumpul dengan anak muda itu sudah cukup mengembirakan Namun tidaklah menjadi soal belia mana tidak melihat pekian Kini dengan munculnya Nona itu mau tak mau timbul lagi rasa sirik Yaji Diam-diam ia gemas mengapa bisa terjadi secara kebetulan begini Diam-diam Yaji juga mengamati sikap Yeui deketawinya Meski di antara keduanya tidak ada cinta yang murni Tapi mungkin lantaran anak dengan sendirinya timbul jaga rasa kasih sayang pada wajah Yeui Pada waktu pesta tengah berlangsung berulang-ulang Yeui memandang pekian Hal ini membuat hati Yaji berduka Maka dia minum arak sebanyak-banyaknya Kalau bukan lantaran ini, biasanya Yaji tidak minum arak Tentu dia takkan pingsan kena racun dalam arak yang diminumnya Sekarang didengarnya lagi secara terbuka Yeui mengakui pekian sebagai istrinya Keruan hati Yaji alias soh sim terasa kecut Kata istri yang diucapkan Yeui sungguh serupa ular berbisa yang mendadak memanggut hatinya Begitulah setelah Koh Peng mengetahui Nikoh bermuka buruk yang ngotot Hendak menolong Chin Pekling itu Ternyata ibu mertua Yeui Ia tahu urusan sukar diselesaikan begitu saja Pertempuran sukar dihindarkan lagi Segera ia berkata Orang si Yeui, biarlah kami bertiga saudara menghadapimu Yeui lantas tampil ke muka Supaya waktu bertempur tidak membuat susah Yaji dan lain-lain usia Koh Peng Tan Ho dan Kan Ho U bertiga kalau di total jenderal hampir 300 tahun Mereka adalah murid Goat Heng Bun asli Seangkatan dengan Jibong Tai Su dari Tai Yang Bun Jadi tergolong tokoh Goat Heng Bun angkatan tua Juga anak murid Goat Heng Bun yang masih tersisa ketika perguruannya dibubarkan daulu Mestinya mereka hidup mengasingkan diri sebagai pertapa Meski juga banyak menerima murid Tetapi mereka tidak pernah lagi menonjolkan merek Goat Heng Bun Hal ini disebabkan khawatir akan direcoki pihak Tai Yang Bun Adalah lebih baik hati-hati Meski jesedah lama anak murid Tai Yang Bun juga tidak pernah muncul lagi di dunia kangong Anak murid Tai Yang Bun juga mempunyai jalan pikiran serupa mereka Juga tidak lagi menonjolkan merek Tai Yang Bun dan sama mengasingkan diri Seperti Chin Peck Ling Dia juga murid Tai Yang Bun asli Tapi di dunia kangong hanya terkenal nama julukannya Yaitu Ban Li Hui Haung dan tidak ada yang tahu sesungguhnya dia adalah anak murid Tai Yang Bun Kemudian Chin Peck Ling telah berusaha memupuk tenaga dan merebut pengaruh di sekitar Hun Lem dan Kui Chiu Sehingga menjadi satu aliran tersendiri Namun orang kangong juga cuma tahu Ban Li Hui Haung telah menjadi pimpinan satu aliran tersendiri Dan tidak tahu apa nama aliran yang dibangunnya itu Sebabnya Chin Peck Ling tidak berani mengumumkan nama Tai Yang Bun adalah Karena kekuatannya belum cukup menandingi kemungkinan di serbu pihak Goat Heng Bun Setelah dia yakin kekuatannya sudah memadai barulah ia memimpin anak buahnya mendatangi wilayah kekuasaan Goat Heng Bun Yakni Semenan Jungeng Bu Chiu untuk mencari perkara Matelumlah antara Tai Yang Bun dan Goat Heng Bun adalah dua perguruan yang bermusuhan turun-temurun Asalkan murid dari kedua perguruan tersebut Biarpun antara pribadi mereka tidak ada sakit hati apapun Tapi bila mengetahui pihak lain adalah murid musuh Sekatika timbul rasa benci dan saling labrak belum berhenti jika lawan belum dibunuhnya